Terima kasih ada masih bersama dengan kami pemirsa puluhan calon jemaah haji disambut layaknya Ratu dan Raja di Bandara King Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi. Para jemaah ditaburi dan diberi hadiah bunga sebagai simbol penutupan penerimaan calon jemaah haji tahun 2024. Sejumlah calon jemaah haji ini ditaburi bunga oleh sejumlah pejabat gugus tugas haji di pintu kedatangan calon haji di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Mereka merupakan jemaah calon haji yang berasal dari rombongan asal kota Angkara, Turki. Penyambutan seperti ini sebagai simbol penghargaan kepada para tamu Allah dan sekaligus menjadi tanda penutupan kedatangan calon haji terakhir di tahun 2024 ini. Tahun ini sendiri ada sedeknya 1.335.000 calon haji yang terdaftar resmi dari seluruh dunia. Sementara 153.000 calon jemaah haji dinyatakan ilegal dan diamankan oleh petugas. Dari Jeddah Arab Saudi, Luqman Hanafi, INews melaporkan. Ya pemerintah Arab Saudi memastikan memberikan pengamanan secara intensif dengan menyiagakan aparat di lapangan untuk menjamin keamanan dan keselamatan jemaah haji dari berbagai negara. Selengkapnya kita sebab laporan jurnalis senior, Luqman Hanafi. Ya pemerintah saat ini saya ada di Kota Jeddah ini di RSM Leopon ini ada jalan menuju Mekah dan juga sebaliknya. Saat ini memang pengamanan semakin diperketat karena tadi malam sudah menjadi hari terakhir untuk kedatangan calon jemaah haji yang resmi. Dan pengamanan kali ini tidak hanya melebatkan pengamanan sipil biasa tetapi juga ada pasukan khusus yang disiagakan di pinggir-pinggir jalan di tempat-tempat tertentu yang mereka menggunakan penutup layaknya petugas anti-torer seperti negara kita. Sampai saat ini memang jemaah haji resmi sesuai keterangan dari gugus tugas haji pemerintah Arab Saudi tercatat 1.350.000 yang resmi. Namun ada juga 135.000 yang kedapatan mereka ternyata tidak memiliki visa haji dan mereka menggunakan visa non-haji sehingga mereka tidak bisa mengikuti haji dan dipaksa untuk pulang ke negaranya dengan menggunakan tiket yang dibeli mandiri. Pemirsa dipastikan bagi Anda yang akan haji juga jangan lupa untuk mempersiapkan untuk menanyakan kepada petugasnya masing-masing untuk menggunakan smart card karena smart card ini adalah menjadi salah satu dokumen wajib atau kartu wajib untuk calon jemaah haji pada tahun ini. Karena tanpa dokumen yang sah dan juga smart card mereka tidak akan bisa mengikuti rangkaan haji seperti di Mekah, Mina, Arofa dan sebagainya. Dan malah mereka nantinya akan ditakap atau ditahan oleh petugas kepolisian Arab Saudi. Saat ini memang sudah semakin banyak jemaah haji dan pengamanan juga semakin ketat sehingga Anda semuanya yang hendak berhaji atau yang sudah ada di Arab Saudi untuk selalu memastikan dokumen-dokumen Anda adalah selalu terbawa dan tidak tertinggal di dalam penginapan ataupun di hotel Anda semuanya. Dari Kota Jeddah, Arab Saudi, Luqman Hanafi melaporkan. Terima kasih telah menonton!